Terbang harum pedang hujan jilid 7 bab 18. Pencuri selatan, perampau utara laki-laki bercambang itu tertawa keras, kemudian dia ke belakang mengambil sepotong daging sapi asin yang kerasnya sudah seperti batu lalu duduk kembali ke tempat tadi untuk makan. Ye Feng mulai merangkai semua hal ini, dalam hati dia menebak-nebak, kedua orang itu pasti sedang beradu ilmu silat, tapi ada pertanyaan lagi dalam pikirannya, mengapa mereka mengadu ilmu silat memilih di tempat seperti ini? Bila melihat keadaan di sini, sepertinya mereka telah berada di sini lebih dari setahun, apakah mereka selalu mengadu ilmu silat mereka di sini ketika sedang berpikir untuk menemukan jawabannya? Laki-laki bercambang itu meloncat berdiri dan tertawa keras, tidak disangka di tempat terpencil seperti ini, ada tamu yang datang berkunjung, sahabat yang ada di luar, silakan masuk suara tawanya bisa memecahkan batu. Suara yang keluar dari mulutnya seperti bunyi lonceng, sehingga menimbulkan gemah di sekeliling gunung. Ye Feng terkejut oleh ilmu silat laki-laki bercambang itu. Dia berpikir, aku tidak bersuara sama sekali, mengapa dia tahu aku ada di sini? Dia tidak sadar karena tegang nafasnya tadi menjadi berat. Awalnya kedua orang itu sedang berkonsentrasi pada satu masalah, maka mereka tidak mendengar nafas Ye Feng, sekarang setelah membeber jurus-jurus untuk memecahkan jurus lawan, laki-laki itu baru memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Laki-laki bercambang itu berkata lagi, tamu yang berada di luar jendela, jika Anda tidak masuk, empunya rumah akan keluar untuk mengundang Anda masuk. Nada bicaranya berubah menjadi galak. Sesudah Ye Feng melihat sendiri kehebatan ilmu silatnya, dia sadar jika dia ingin melarikan diri, rasanya tidak mungkin dan dia tidak mempunyai alasan untuk melarikan diri dari sana. Apalagi dia seorang laki-laki sejati, walaupun dia mempunyai kesempatan kabur, dia tidak akan melakukannya. Maka dengan suara keras yang menjawab, Chuan rumah mengundangku masuk, aku tidak akan menolaknya. Setelah dilihat dengan teliti, Ye Feng baru tahu kalau rumah ini hanya memiliki jendela dan tidak mempunyai pintu. Laki-laki bercambang itu tertawa keras, dulu ketika pak tua itu membangun rumah ini, dia lupa membuat pintu. Sahabat, masuklah melalui jendela, Ye Feng yang sejak tadi mendengar dia selalu mengatakan dia adalah pak tua, suaranya keras seperti lonceng, tubuhnya sehat dan lincah, entah dari mana dia mirip dengan orang tua. Dalam kegelapan, Ye Feng hanya mengangkat bau dan tertawa kecut. Kedua tangannya memegang jendela kemudian meluncur masuk ke dalam rumah seperti seekor ular yang menyusup. Setelah masuk, dia memberi hormat. Ye Feng sering berkelana di dunia persilatan, dia seorang terkenal, dan seorang di mana kalau dia bertemu dengan suatu masalah dia bisa bersikap tenang. Ditambah lagi dengan postur tubuhnya yang tinggi, wajah yang tampan, gerakannya dengan alamiah memancarkan keluasan dan bersikap santai. Setelah memberi hormat, dia berkata, Aku secara tidak sengaja telah memasuki tempat tinggi tetua, harap tetua memaafkan dan memberi hukuman kepada ku laki-laki bercambang itu melihat Ye Feng dari atas ke bawah, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, di tempat terpencil seperti ini jarang ada yang datang berkunjung. Sekarang kami kedatangan seorang tamu gagah dan tampan, sungguh membuatku senang. Dia berkata kepada biksu kurus yang sejak tadi tidak bergerak, pak tua yang kesepian, jangan berpikir terus, lihatlah tamu kita yang tampan ini. Tiba-tiba pak tua kurus ini membuka matanya, sorot matanya seperti petir menyambar, membuat Ye Feng tidak kuat melihat sorot matanya. Dia tidak berani menatap sorot metu yang tajam seperti pisau. Wajah pak tua kurus itu tampak datar, dia hanya melihat Ye Feng sebentar, lantas berkata dengan dingin, Anak kecil, kau datang kemari ada tujuan apa dia segera memejamkan matanya kembali seperti layaknya seorang diksu tua, dia duduk bersila, apa yang terjadi di sekelilingnya seperti tidak ada hubungan dengannya. Ye Feng merasa tidak suka, diam-diam dia berpikir, mengapa pak tua ini seperti tidak berperasaan dan diam-diam dia lebih menyukai laki-laki bercambang itu. Dia memberi hormat kepada laki-laki itu, aku sudah mengganggu ketenangan kedua tatua, aku merasa tidak enak, aku, laki-laki bercambang itu melambaikan tangannya memotong kata-kata Ye Feng yang belum selesai dan tertawa, tidak perlu merasa sungkan. Tidak perlu merasa sungkan. Pak tua dan aku sudah bertarung selama 10 tahun di sini, aku sudah bosan karena setiap hari hanya melihat wajahnya. Hari ini secara kebetulan kami kedatangan seorang pemuda tampan yang bisa menemaniku mengobrol, aku benar-benar merasa senang Ye Feng menghembuskan nafas panjang, jadi kedua orang ini sudah bertarung di sini selama hampir 10 tahun, diam-diam dia berpikir, apa yang menyebabkan mereka jadi seperti itu dia melihat baju usang dan kotor yang dikenakan laki-laki itu, dalam hati dia berpikir lagi. Selama 10 tahun ini mereka pasti merasa kesepian. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menahan rasa sepi ini matanya berputar melihat ke tempat lain, melihat batu perhiasaan yang tampak berkilau, dia lebih tidak mengerti lagi dengan keadaan mereka. Laki-laki bercambang itu mengangkat tangannya, memotong daging sapi yang kerasnya seperti batu. Daging itu seperti sebuah tau saja di tangannya dan telah terpotong menjadi dua. Dia memberikan sepotong daging itu kepada Ye Feng. Anak muda, kau makan dulu daging ini kemudian istirahatlah, biar tua bangka itu terus berpikir. Ye Feng tertawa, dia menerima sepotong daging dan menurunkan bungkusan kain yang dibawanya. Di dalam bungkusan ada daging ayam yang baru dibelinya tadi pagi, masih ada sebotol kecil harak untuk menahan rasa dingin yang menyergap. Begitu melihat bawaannya, laki-laki bercambang itu tertawa terbahak-bahak. Ye Feng dengan cepat memberikan makanan itu kepadanya. Tanpa sungkan-sungkan laki-laki bercambang itu langsung memakannya, hanya dalam waktu singkat makanan itu langsung ludes dimakannya. Arak yang dibawa Ye Feng pun habis sampai setetes pun tidak tersisa. Pak tua kurus yang sepertinya selalu tidak peduli, tidak melihat, juga tidak mendengar, dia seperti sebuah patung batu hanya diam dan duduk bersilah. Ye Feng tahu kalau pak tua kurus itu sedang berpikir memecahkan jurus-jurus laki-laki bercambang itu dengan kemampuan ilmu silat yang telah dimilikinya selama puluhan tahun. Melihat laki-laki bercambang makan dan minum sesukanya, Ye Feng berpikir, tadi laki-laki ini mengatakan kalau dia memecahkan jurus pak tua kurus ini bulan kemarin, apakah dia memikirkannya selama sebulan? Dia belum tahu kalau kedua orang ini terkadang malah menghabiskan waktu lebih panjang mencari jurus untuk memecahkan jurus-jurus lawan. Laki-laki bercambang itu memegangi perutnya yang kenyang dan tertawa, Anak muda, kau datang ke gunung tinggi ini untuk apa? Ye Feng segera menjawab, Aku senang mendaki gunung maka dari Jiangnan sampai ke Yunnan mendengar kalau gunung ini sangat terkenal, dan aku pun datang kemari, dari awal dia tahu kalau dia pasti akan mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka dia sudah mempersiapkan jawabannya. Sekarang tanpa ragu dia segera menjawabnya. Hanya saja jawabannya tidak disusun dengan sempurna. Laki-laki bercambang itu seperti percaya kata-katanya, dia mengangguk-angguk, mendaki gunung adalah hal paling baik. Hal terbaik. Tubuh pun akan sehat dia tertawa lagi kemudian menundukkan kepala untuk mencari potongan daging yang jatuh saat dia memakannya tadi. Kemudian dia pun memakannya. Ye Feng melihat dia begitu rakus, dia ingin tertawa tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Laki-laki bercambang itu tiba-tiba tertawa, apakah kau bertanya-tanya mengapa kami bisa bertarung di sini sampai 10 tahun lamanya? Betul, memang sempat terbersit dalam benaku, hanya saja aku tidak berani bertanya kepada tetua, mengatakan padamu apa alasannya tidak apa-apa, yang terpenting, dia berhenti bicara sebentar, berkata lagi, anak muda, apakah kau pernah mendengar kalau 30 tahun yang lalu, di dunia persilatan ada dua orang, jika mereka melihat uang maka mereka akan tertawa. Yang satu kerjaannya mencuri, sedangkan yang satu lagi merampok. Kero mereka tidak sama tapi tujuannya sama. Walaupun uang ini berasal dari golongan hitam ataupun putih, asalkan itu adalah uang mereka pasti akan mengambilnya, saudara pun tidak terkecuali. Orang-orang dunia persilatan tidak ada yang sanggup mengalahkan mereka, apa yang tetua maksudkan adalah pencuri selatan dan perampok utara yang sangat terkenal itu. Tangan terampil kesubai dan wajah besi wan Tianpin, kedua tetua itu yang tetua maksudkan. Mereka berdua selalu membuat orang dunia persilatan merasa sakit kepala baik itu dari golongan hitam ataupun putih Yeifeng melihat laki-laki bercambang itu, dalam hati dia berpikir, apakah tetua ini adalah perampok utara laki-laki bercambang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata lagi, betul, pencuri selatan dan perampok utara adalah aku dan pak tua kurus itu. Satu di selatan, satu di utara, yang satu mencuri, yang satu merampok. Kami tidak pernah saling mengganggu, tapi, dari balik dadanya dia mengeluarkan sesuatu dan berkata lagi, demi benda ini kami bertemu bukan hanya bertemu tapi kami juga berkelahi dan terus berkelahi hingga 10 tahun lamanya, Yeifeng melihat benda yang dipegang oleh lelaki bercambang, benda itu berupa sebuah besi dengan panjang 30 cm. Walaupun besi itu mengeluarkan cahaya tapi tidak terlihat apa bagusnya besi itu. Yeifeng merasa aneh, pencuri selatan perampok utara sudah lama terkenal, benda berharga yang mereka dapatkan selama ini sudah sangat banyak, mengapa demi sepotong besi hitam ini, mereka harus berkelahi hingga 10 tahun lamanya karena merasa aneh, dia melihat laki-laki bercambang itu. Terlihat perampok besar itu sedang memainkan potongan besinya, dia seperti sangat menyayangi besi itu. Dengan teliti Yeifeng melihat besi itu lagi, bentuknya sangat jelek tapi seperti barang antik, jika ada yang mengatakan demi barang itu kedua persilat bertarung untuk memperebutkannya, Yeifeng benar-benar tidak mengerti. Bab 19 alat bercahaya yang bisa berputar lama laki-laki bercambang itu memainkan potongan besi hitam, kemudian baru dia berbicara sambil tertawa kepada Yeifeng, benda ini bernama alat bercahaya yang bisa berputar, dari luar terlihat sangat jelek tapi benda ini sangat berguna. Dia berkata lagi, benda ini bisa mendeteksi apakah cuaca besok akan hujan atau cerah, juga bisa menawarkan racun, bisa digunakan untuk mengusir serangga dan ular. Yang paling aneh, benda ini bisa mendeteksi tempat yang terdapat batu-batu berharga sekalipun batu itu ada di tubuh seseorang atau bahkan di bawah tanah. Ha, ha, ha. Ini benar-benar benda langka, sayangnya aku hanya memiliki separuh, karena itu aku berusaha untuk mendapatkan separuhnya lagi, Yeifeng dengan teliti mendengar semuanya, sejak kecil sampai sekarang ini dia belum pernah mendengar kalau di dunia ini ada benda yang begitu aneh, maka dia pun melihat benda itu lagi, benda yang disebut alat bercahaya yang berputar. Apa anehnya dengan alat ini? Laki-laki bercambang itu tertawa keras, saat kami berdua bertemu, kami baru tahu kalau benda yang kami cari ternyata kami masing-masing memegangnya, kami pun tahu jika ingin mendapatkan benda yang berada pada lawan, itu bukan hal yang mudah karena itu kami berjanji waktu dan tempat untuk bertarung, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan alat bercahaya yang bisa berputar ini, dia menunjuk perhiasaan dan bebatuan yang menumpuk di sudut ruangan dan berkata, selain itu mendapatkan warisan dari lawan seumur hidup, dan itu barang-barangnya, Ye Feng baru mengerti mengapa meoka berdua bisa menahan kesusahan dan kesepian di gunung terpencil seperti ini hingga bertahun-tahun. Dia bertanya pada dirinya, menghabiskan waktu 10 tahun hanya untuk mendapatkan benda seperti itu, apakah ini pantas? Dia menggelengkan kepala tidak mengerti, demi benda seperti ini, kedua tetua itu telah menghabiskan waktu selama 10 tahun di sini. Laki-laki bercambang itu melanjutkan, tempat kami berjanji untuk bertarung adalah di Wuliangsan, kami datang tepat pada waktunya. Di bawah kaki gunung ini kami bertarung selama 7 hari pukul 7 malam, ilmu silat yang kami pelajari sama sekali berbeda, tapi kemampuan kami sama maka selama 7 hari pukul 7 malam itu, tidak ada yang menang ataupun kalah, diam-diam Ye Feng berpikir, kalian berdua, yang satu pencuri sedangkan yang satu lagi adalah perampok, pasti ilmu kalian tidak sama. Laki-laki bercambang melanjutkan lagi, tapi kami tidak bisa berhenti bertarung sampai di sana saja, karena jika kami berhenti maka selamanya kami hanya akan memiliki separuh alat tadi, dan benda ini tidak akan ada gunanya. Diam-diam Ye Feng mengeluh, manusia memang makhluk aneh, mereka tidak mau bekerja sama, lebih memilih menghabiskan waktu 10 tahun untuk memperebutkan lempengan besi ini, apakah ini yang disebut kepintaran manusia laki-laki bercambang itu tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Feng. Dia melanjutkan lagi, karena itu pula mengapa kami mencari tempat ini, membuat rumah batu. Di dalam rumah ini kami bisa mencari jurus apa yang harus digunakan supaya lawan kalah, dalam hati Ye Feng marah, lalu mengapa kalian memilih tempat ini padahal masih banyak tempat lain? Tapi dia bertanya, jika satu orang membutuhkan waktu 10 tahun untuk berpikir, bukankah lawan pun harus menunggu 10 tahun lagi laki-laki bercambang itu tertawa keras, itu sudah pasti, kami sudah menetapkan jangka waktunya. Kami menentukan waktu 40 hari menjadi satu paket, jika dalam kurun waktu 40 hari tidak bisa memikirkan jurus apa untuk mengalahkan lawan artinya di akalah, dia berhenti sejenak, lalu menyambung lagi, selama 10 tahun ini, kami belum pernah kalah. Pernah satu kali, waktu sudah menunjukkan hari ke-39, pak tua kurus ini belum terpikirkan Kero untuk memecahkan jurusku yang bernama Fe Yun So. Aku mengira dia akan kalah, siapa yang sangka pada malam ke-40, dia berhasil memikirkan Kero memecahkan jurusku, Ye Feng menarik nefas, diam-diam dan berpikir, selama 10 tahun ini, mereka telah berhasil membuat banyak jurus tinggi yang tidak sanggup terpikirkan oleh siapapun, karena teringat pada hal ini, Ye Feng mencoba bertanya, jurus Fe Yun So yang tetua ciptakan bagaimana gerakannya sepertinya laki-laki bercambang ini sedang merasa gembira, tiba-tiba dia berdiri, kedua tangannya dibuka kemudian mengeluarkan tangannya. Yang paling aneh, sewaktu tangannya melambai, kakinya berganti tiga arah dan terakhir menjadi empat arah. Ye Feng merasa jurus ini seperti hanya melihat bayangan telapak tangan yang terus berterbangan, seperti tangan dewi-dewi yang sedang menabur bunga. Perayawakan besar laki-laki bercambang itu sewaktu memperagakan jurus ini, seperti tangan seorang dewi, gerakannya begitu indah, Ye Feng benar-benar kagum pada paktua bercambang ini. Dia duduk kembali sambil tertawa senang, jurus Fe Yun So ini hanya ada satu jurus, tapi ketika kau menggunakannya seperti tenaga dari dua belas pesilat tanglu menyerang satu orang secara bersamaan. Tapi paktua kurus ini masih bisa terpikir-ker untuk memecahkannya, dari kata-kata lelaki bercambang ini berarti di dunia ini kecuali paktua kurus ini, tidak ada seorang pun yang sanggup menyambut jurusnya. Dari kata-katanya terdengar kalau dia sangat senang. Suara tawanya belum selesai, dia berkata lagi, kami berdua telah melewati waktu sepuluh tahun di rumah batu ini, sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan lawannya, yang membuat kami merasa kesulitan adalah ketika lawan sedang memikirkan care untuk memecahkan jurus. Perasaan kesepian benar-benar membuat kita sulit bertahan, kata-katanya mengandung rasa sedih. Ketika Ye Feng sedang diam-diam menarik nafas, lelaki-lelaki bercambang itu tertawa, tapi kelak jika ada kau yang menemani kami di sini kami mempunyai teman mengobrol, aku tidak akan merasa kesepian lagi. Ye Feng terkejut dan berkata, di sini aku memang bisa menemani tetua mengobrol, tapi aku masih ada. Kedua mati lelaki-lelaki bercambang itu membuka dengan lebar, sorot matanya tajam seperti pisau melotot pada Ye Feng. Dengan kasar dia berkata, aku tidak memandang remeh kepadamu tapi kau benar-benar tidak tahu diri. Apakah setelah masuk rumah ini, kau bisa pergi seanaknya? Ye Feng benar-benar terkejut. Dengan nada agak lambat lelaki-lelaki bercambang itu berkata lagi, anak muda, kau juga orang dunia persilatan, jika kau menemaniku di sini kau pasti akan mendapatkan kebaikan. Kau bisa mendapatkan ilmu silat tinggi, saat kau pulang nanti, kau masih bisa membawa sekantong batu-batuan berharga dan perhiasan. Lelaki-lelaki ini sejak beberapa tahun lalu sudah terkenal dengan sifat anehnya, selama 10 tahun ini karena hatinya kesepian, maka sekarang dia bersikap sungkan kepada Ye Feng. Ye Feng mulai terpengaruh. Tapi ada kekuatan lebih besar yang mendorongnya berkata, kebaikan tetuawan aku terima di hatiku, lelaki-lelaki bercambang itu melambaikan tangan, dengan cepat dia berkata, anak muda, aku beritahu kepadamu, margaku bukan wan, pak tua kurus itu baru bermargawan, margaku adalah Ksu, namaku adalah Ksu Bai, apakah jelas Ye Feng terpaku dia tidak menyangka tangka lelaki-lelaki tinggi dan besar ini ternyata adalah orang yang bisa menguasai bendaringan dan kecil. Dia adalah pencuri selatan yang terkenal di dunia persilatan, bisa mengejar angin beribu-ribu kilometer dan jika berjalan bisa sekelebat menghilang, dialah si tangan terampil ke Subai. Sedang pak tua kurus kering ini menguasai jurus Cakarelang digabung 12 jurus telapak benteng batu, mempunyai ilmu pernafasan yang kuat, dia adalah si wajah dingin wan Tianbin. Melihat wajah dan postur mereka, dia teringat pada ketua Tianmei Jiao, perempuan jelek itu, apakah dia akan tertawa atau menangis karenanya. Tapi mulutnya berkata, ya, kebaikan tetua aku terima di dalam hati, hanya saja aku benar-benar ada keperluan lainnya, tiba-tiba Ksu Bai tertawa terbahak-bahak. Ye Ifeng terkejut dan berhenti berbicara. Setelah tawanya berhenti, kedua matanya bersinar buas, dia mementak, jika kau tidak mau memenuhi permintaanku tidak apa-apa, tapi kau harus menceritakan apa yang membuatmu menolak mimpi yang diinginkan oleh siapapun. Jika aku menganggap alasanmu tepat, aku akan melepaskanmu, kalau tidak, HMM sekarang Ye Ifeng baru tahu kalau Ksu Bai adalah orang yang sulit diberi mengerti, dia juga tahu walaupun ilmu silatnya maju pesat, tapi jika kemampuannya dibandingkan dengan mereka, dia masih kalah sangat jauh. Berarti tidak pilihan lain lagi. Dia melihat orang kurus yang masih diang duduk bersilah sepertinya jika langit runtuh pun, seperti tidak ada hubungan dengannya. Ye Ifeng menarik nafas panjang dan berpikir, mengapa kedua orang ini tidak mau mengerti alasanku, dia tidak berpikir jika sifat mereka tidak seperti ini, mana mungkin mereka bisa tinggal di hutan dan di gunung seperti ini selama 10 tahun. Ye Ifeng berpikir lagi, sepertinya aku harus menemani mereka untuk sementara di sini, yang terpenting suatu hari nanti pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Bila hari itu tiba aku akan mencari buku dan obat penawar Wuku Jun. Waktu itu pula aku telah mendapatkan ilmu yang diwariskan dari kedua persilah tangguh ini, ditambah jika aku memakan dulong wan, aku bisa membalas dendamku, dengan senang dia berpikir itu. Tapi begitu berpikir lebih jauh lagi, dia mengkhawatirkan nyawa murid Zong Nansan yang menunggu kedatangannya, semua membuat hatinya tidak tenang. Wajahnya sebentar menjadi hijau, sebentar menjadi putih, hatinya bergejolak. Semua orang-orang di dunia tahu, makhluk yang bernama manusia adalah makhluk egois, jadi tidak aneh, tapi jika sifat egois ini sampai merugikan orang lain dan kerugiannya sangat besar, itu harus dihentikan secepat mungkin. Sekarang batin Iye Ifeng sedang berperang, dia sadar jika dia mengatakan tujuannya datang ke Gunung Wuliang, Tianxing Niji yang langka di dunia persilatan ini dan butiran obat yang dasyat yang bernama Dulong Wan, dia tidak akan bisa memperolehnya. Tapi bagaimana akibatnya jika dia tidak bicara secara terus terang? Ratusan nyawa murid Zong Nansan sedang menunggu obat penawar, dia akan terlambat dan tidak akan bisa menolong nyawa mereka. Tapi bagi Iye Ifeng yang selalu berdiri di atas kebenaran dan keadilan, dia tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Di luar hari semakin gelap. Angin malam yang dingin masuk melalui celah jendela, berhembus ketubuh Iye Ifeng. Tapi Iye Ifeng seperti tidak merasakannya. Dia dihina dan bertekad akan membalas dendam, tapi jika sekarang dia mengatakan tempat rahasia itu, apakah penjuri selatan dan perampok utara akan membiarkan dia mengeluarkan Tian Xing Yi Ji dan Dulong Wan begitu saja? Kalau tidak maka harapannya untuk membalas dendam akan sirna begitu saja. Tapi suara rintihan kesakitan di Zong Nansan seperti jarum terus menusuk tubuhnya. Baru saja dia membuka mulut untuk bersuara dia segera mengurungkan niatnya. Selama ini belum pernah dia bertemu dengan masalah begitu rumit seperti sekarang ini. Tangan terampil kesubai membuka kedua matanya yang tajam seperti sembilu, melihat Iye Ifeng. Dalam hati sebenarnya dia pun merasa aneh, mengapa pemuda ini berlaku seperti itu? Si wajah dingin masih duduk seperti patung, apakah dia mendengar pembicaraan mereka? Iye Ifeng sudah mengambil keputusan. Bab 20 Masing-masing punya rencana sendiri Iye Ifeng berkata dengan suara keras, karena tetua terus memaksaku, terpaksa aku mengatakannya, maka dengan lantang dia berkata lagi, bukan karena aku lebih menyayangi waktu dan nyawaku sendiri, aku terpaksa mengatakan hal ini. Aku mengatakan semua ini karena masalah ini menyangkut nyawa ratusan orang, tangan terampil kesubai tampak mengerutkan keningnya, tampak dia sudah tidak sabar mendengar kata-kata Iye Ifeng sepertinya dia juga tidak percaya. Menurutnya, di dunia ini tidak akan terjadi hal seperti yang Iye Ifeng ceritakan. Iye Ifeng masih terus bicara, aku datang ke Wuliang San berkaitan dengan sebuah rahasia besar dunia persilatan, yaitu menyangkut kejadian ratusan tahun lalu, ada orang yang berilmu tinggi yang bernama Wulkujun, dia meninggalkan benda-benda rahasianya, si wajah dingin yang sejak tadi diam seperti patung mulai membuka matanya. Apalagi si tangan terampil kesubai, dia mengeluarkan gerak rasa ingin tahu. Melihat sikap mereka seperti itu, diam-diam Iye Ifeng menarik nafas. Dia merasa kedua orang ini memang mempunyai ilmu silap tinggi, tapi sikap kedua orang ini ternyata sangat rendah. Dia khawatir, Tian Ming Niji akan jatuh ke tangan mereka, membuat dia seperti membantu mereka melakukan kejahatan tapi jika dia tidak berbuat seperti itu, mana mungkin Iye Ifeng bisa menolong ratusan nyawa murid Zhong Nansan. Dia menarik nafas melanjutkan, sebelum Wulkujun meninggal, dia menuliskan ilmu silap di sebuah buku, Tian Ming Niji dan sebutir Dulong Wan. Semua dikuburkan di Wuliang San, di sisi rumah kedua tetua, si tangan terampil kesubai dan si wajah dingin segera tampak bersemangat. Karena mereka tahu jika mereka berhasil mendapatkan kitab rahasia yang sudah lama diincar oleh kalangan persilatan, ditambah dengan ilmu silat mereka yang sudah puluhan tahun mereka miliki, dalam waktu singkat mereka akan menjadi pesilat nomor satu di dunia ini. Maka mati mereka memancarkan nafsu serakah. Dengan teliti mereka mendengar lagi cerita Iye Ifeng, mereka takut kalau pemuda ini tidak akan mau mengatakan di mana tempat penyimpanan benda berharga itu. Subai terus berkata, cepat katakan cerita selanjutnya tapi Iye Ifeng sengaja berhenti sebentar, sehingga membuat mereka berdua semakin ingin tahu. Dia meneruskan ceritanya, kedua benda itu diincar oleh kalangan persilatan tapi aku akan melepaskan kedua benda ini, aku berniat akan memberikannya pada dua tetua, tapi dia sengaja berhenti bicara kemudian pelan-pelan melanjutkan kembali, tapi, aku berniat ingin mendapatkan peninggalan Wuku Jun yang satu lagi, si tangan terampil dan si wajah dingin serentak bertanya, benda apa yang kau maksud? Iye Ifeng mengetahui sifat serakah mereka, sambil tertawa dia berkata, benda itu adalah satu-satunya obat penawar dari Chiu Gu Seng Sui. Aku ingin mendapatkannya karena ingin menyelamatkan ratusan nyawa murid Zong Nansan yang keracunan, dia merasa tidak perlu memanggil mereka dengan sebutan tetua lagi. Sepertinya kedua orang ini tidak peduli mereka dipanggil apa oleh Iye Ifeng. Mereka berdua merasa aneh, mengapa pemuda ini akan melepaskan dua macam benda berharga yang diincar di dunia persilatan lebih memilih obat penawar yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Mereka juga berpikir, mungkin dibalik semua kata-kata Iye Ifeng tersimpan rencana busuk tapi mereka percaya kepada kemampuan ilmu silat mereka yang tinggi. Walaupun Iye Ifeng mempunyai rencana busuk, mereka tidak akan takut. Jika kalian berdua melepaskanku, aku akan membawa kalian ke tempat penyimpanan barang berharga itu. Asalkan aku bisa mendapatkan obat penawar itu, aku akan segera pulang, mengenai dua barang berharga lainnya, terserah kalian mau apakan. Metu si tangan terampil kesubai dan wajah besi Wan Tian Pin tampak berputar-putar. Mereka serentak berkata, boleh, kami setuju si tangan terampil kesubai menunjuk keluar, hari sudah terang, waktu yang tepat untuk mulai bekerja. Dia berbalik melihat Wan Tian Pin, persoalan di antara kita, nanti kita selesaikan setelah urusan ini beres. Sebenarnya dia sudah mempunyai rencana lain. Si wajah besi pun seperti itu, tanpa berpikir panjang lagi dia langsung menyetujui. Si tangan terampil tertawa terbahak-bahak, mari kita jalan sekarang tubuh besarnya mulai bergerak, dia keluar melalui jendela. Ye Ifeng menarik nefas, dalam hati berpikir, ilmu meringankan tubuhnya begitu tinggi, pantas dia dijuluki pengejar angin. Hanya sayang, mempunyai ilmu tinggi tapi ahlatnya begitu rendah. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, si wajah besi dengan cepat juga meloncat keluar. Ye Ifeng ikut berlari keluar melalui jendela. Hari belum begitu terang, tapi cahaya yang ada cukup untuk mencari tempat penyimpanan barang berharga itu. Dia melihat ke atas langit, dia sedang berpikir apakah bila dia melakukan hal ini maka dia akan bersalah kepada tetua Wuku Jun. Tapi jika tidak dengan care seperti ini, apakah ada jalan lain? Sambil menarik nafas dia berpikir mungkin di alam sana, beliau akan memaafkanku, aku pun terpaksa melakukan tindakan ini, dinding gunung ditumbuhi lumut hijau. Dia berjalan mengikuti terjun, matanya terus mencari-cari. Di atas dinding gunung yang ditumbuhi dengan lumut, dia menemukan tanda tujuh, tanda yang diberikan oleh Tuan Jian. Di dinding gunung ada tujuh segitiga berukuran kecil. Disusun sesuai dengan susunan rasi bintang, jika tidak melihat dengan teliti tanda ini tidak terlihat, telah diukir dengan ilmu silat jari jenggang. Di sini tempatnya teriak Yeifeng Subai dan Wan Tianpin yang berada di belakangnya segera berhenti dan terlihat tegang. Yeifeng mencari rasi bintang yang terpenting di antara tujuh rasi bintang lainnya, kemudian mendorong dinding gunung itu, tapi dinding gunung itu tidak bergerak sama sekali. Dia terkejut, kemudian mengumpulkan semua tenaga dalamnya. Sambil berteriak kedua telapak tangannya mendorong. Segera terdengar suara keras di gunung sepi itu. Dinding gunung bagian kanan secara perlahan bergeser ke dalam, sedangkan dinding kiri bergeser keluar, dari balik dinding gunung muncullah sebuah gua. Yeifeng benar-benar senang, dia sangat kagum kepada tetua berilmu silat tinggi itu, beliau begitu teratur dan teliti. Terdengar dua suara kuat meluatinya, ternyata si tangan terampil kesubai dan wajah besi wantian pin berebut masuk ke dalam gua. Yeifeng tertawa dingin, dia pun ikut masuk ke gua tempat penyimpanan barang berharga tersebut. Karena hari sudah terang, cahaya bisa masuk melalui pintu gua, karena itu keadaan di dalam gua tidak terlalu gelap, tapi ujung dalam tetap sangat gelap. Tangan terampil kesubai melayangkan tangan kepada Yeifeng, setelah dilihat dengan teliti ternyata korek api yang tersimpan di balik bajunya sudah berpindah tangan dan sekarang berada di tangan kesubai. Dia tertawa kecut dan berpikir, ternyata aku pun sempat merasakan keahlian tangannya, tangan terampil menyalakan korek api dan dia yang pertama masuk, wantian pin mengikutinya, malah Yeifeng yang berjalan paling belakang, dia tidak pedulikan. Baru saja berjalan kira-kira 30 sampai 50 meter, gua mulai terasa sempit. Tiba-tiba di depan mereka terlihat sebuah meja terbuat dari batu dan menghalangi jalan. Mereka bertiga melihat di atas meja ada sebuah kotak terbuat dari besi. Kesubai dan wantian pin dalam waktu bersamaan serentak mencengkram kotak besi itu. Mereka saling pandang dan sama-sama mempersiapkan tenaga. Tangan wantian pin memutar gembok yang mengunci kotak besi itu dan kotak itu langsung wancur. Yeifeng datang menghampiri mereka, dia terus melihat kotak itu. Kotak besi dibuka oleh mereka. Benda pertama yang terlihat adalah sehelai kertas yang sudah menguning. Mereka berdua saling memandang lagi dan perlahan-lahan menarik tangan masing-masing. Dengan bantuan cahaya korek api terlihat di atas kertas yang agak menguning itu tertulis, Orang yang telah masuk ke dalam gua ini adalah orang yang telah bertekad untuk mati, karena itu setelah membuka kotak besi ini, harus segera minum obatnya. Obat ini menghasilkan tenaga besar sesudah itu kau baru boleh masuk ke belakang gua dan bisa mendapatkan kitab rahasiaku sesudah. Kesubai dan wantian pin membaca pesan yang tertulis di dalam kertas itu. Mereka secara bersamaan menjunurkan tangan dan terdengar suara pak. Dua telapak saling beradu, masing-masing mundur satu langkah. Ye Ifeng terus membaca surat itu lagi, mendapatkan kitab rahasiaku, obat ini bernama Ye Enxiao, mempunyai banyak khasiat tapi obat ini mengandung racun yang dasyat. Orang yang telah memakan obat ini, tiga tahun kemudian dia pasti akan mati karena muntah darah, tapi dalam kurun waktu tiga tahun ini, dia bisa menikmati hidup, bisa melakukan apa saja karena tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Selesai membaca, Kesubai dan wantian pin segera menarik tangan mereka dan terkejut sampai tidak bisa berbicara, mereka tidak ingin hidup hanya tiga tahun, karena itu mereka tidak mau minum obat itu. Kalian berdua tidak ingin minum obat ini, biar aku saja yang meminumnya. Kata Ye Ifeng tiba-tiba ada suara angin yang lewat, sebuah tangan telah memegang pergelangannya. Sebuah tangan lagi ingin menotok nadinya. Terpaksa dia menarik kembali tangannya. Terdengar wajah besi wantian pin berkata dengan dingin, kau juga tidak boleh minum obat ini Ye Ifeng terkejut. Hal terpenting baginya sekarang adalah membalas dendam, sesudah minum obat ini walaupun dia hanya bisa hidup selama tiga tahun lagi tapi jika dia mempunyai tenaga besar dia bisa membalas dendam, mati pun tidak masalah baginya. Dia terpaku, tidak lama kemudian dia baru mengerti mengapa mereka berdua tidak mau minum obat ini, karena mereka ingin hidup lebih lama tapi mereka juga melarangku minum obat ini. Mereka takut tenagaku tidak terbendung bisa menjadi ancaman bagi mereka, apa karena alasan itu maka mereka melarangku minum obat itu? Dia tertawa dingin dan mundur untuk melihat. Benar saja, Ksubai dan wantian pin berpikiran seperti itu. Mereka berpikir seperti itu tapi tetap tidak mempunyai care untuk mengatasi masalah ini. Perlahan tangan terampil Ksubai berkata, kita ambil dulu obat ini setelah itu kita teruskan perjalanan kita. Mungkin kita sudah ditakdirkan membuka gua belakang Wu Kujun dengan kekuatan kita bertiga. Kalau begitu sebaiknya obat ini dibuang saja. Wantian pin mengangguk, diam-diam ternyata dia sudah membawa kotak besi itu. Tangan terampil Ksubai melihatnya, diam-diam berpikir, kau membawa kotak besi ini dengan sebelah tanganmu, nanti kau akan kekurangan satu tangan untuk berebut denganku. Dia sangat senang tapi tidak terlihat dari wajahnya. Mereka bertiga berjalan melewati meja batu itu dan terus melangkah ke depan.